Pemirsa seorang pelaku penggelapan uang dalam jabatan diamankan pihak kepolisian Polsai Kota Baru. Dalam kasus tersebut, pelaku bekerja sebagai sales dan menggelapkan uang senilai 73 juta rupiah. Polsai Kota Baru mengamankan pelaku perkara penggelapan uang dalam jabatan yang terjadi di PT Segar Prima Laksana selaku distributor layanan makanan. Pelaku atas nama Johan Saputra melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut pada 22 Agustus 2022. Pelaku diamankan oleh pihak kepolisian Polsai Kota Baru setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa pelaku kembali lagi ke Jambi dan bekerja di Jambi. Sebelumnya pelaku kabur setelah menggelapkan uang perusahaan yang terjadi satu tahun yang lalu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 374 KUHP dengan hukuman paling lama lima tahun penjara. Dalam modusnya, Johan Saputra sebagai sales memberikan kuitansi palsu kepada PT Segar Prima Laksana. Setelah dilakukan audit, tidak ada uang yang dia setorkan ke perusahaan. Jadi pelaku ini karyawan, tukang hantar barang, bahan, pemobil ke konsumen. Dari itu setelah sampai gitu, kemudian barang sudah sampai, tapi setoran tidak disampaikan kepada perusahaan. Ini umumnya, jadi informasinya ditransfer ke rekan pribadi, ya? Ya, sesuai kecurigaan apa namanya beri perusahaan, kenapa ini barang sudah ditransfer, harus disampaikan, namun uang tidak sampai. Akhirnya kan ditransfer pribadi, itulah cari yang untuk menggelapkan uang perusahaan. Untuk 73 juta itu secara langsung atau bertahap? Bertahap. Bertahap ya. Bertahap ya? Ya, selama setahunan. Yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pusahaan sehari-hari, menurut keterangan daripada si Johan Saputra. Angkap, dan dia setelah kabur selama setahun, kemudian dia bekerja di perusahaan yang baru, ada termasuk juga hampir seperti ini juga perusahaan yang kita dapat informasi langsung kita amankan. Dalam kejadian tersebut, PT Segar Primalaksana mengalami kerugian 73 juta rupiah. Terima kasih.